Titi lah, gila lah. Ih, kok aku orang kamu yang nelpon aku duluan? Hai, welcome back to our channel, Titi dan Tian. Kita ada playlist baru, namanya Happy Happy. Apapun kita lakuin deh, mau lagi beraktivitas ya, yang lagi piknik, lagi ngapa-ngapain, pokoknya happy-happy. Happy-happy, mau nyebur ke kolam, ke laut, ke pantai, happy-happy. Mungkin nanti next time bisa sama bintang tamu juga. Kalau hari ini, kenapa mau gini, Aniel? Kita hari ini mau main pertempatan jawab. Ini kalau misalnya kita ada pertanyaan, kalau merasa jawabannya Tian, kita nunjukinnya ini. Dan karena sekarang temanya sedang di rumah saja, Jadi pertanyaannya relate. Siapa yang paling titik-titik? Paling titik-titik di rumah. Ya, paling titik-titik di rumah. Yuk kita mulai. Siapa yang paling sering terbangun tengah malam? Oh, ini udah jawabannya ini. Hmm. Gak tidur gue tengah malam. Lebih tepatnya emang kamu melek terus. Aku kerjaannya WA terus, kan dia di atas tuh. Yang bobo yang, yang bobo yang. Karena dia ada aja kegiatannya, justru inspirasinya datang malam-malam. Ya, namanya orang pusing ya. Banyak pikiran, biasanya malam lebih tenang. Mau pikirin apa sih yang? Bukan, maksudnya lebih tenang. Gak banyak gangguan anak-anak. Gak banyak gangguan WA orang-orang. Jadi lebih tenang tuh biasanya malam. Oh kiranya mau ngomong gak banyak gangguan istri? Kan kamu juga lagi nonton Korea. Gua juga nonton Korea. Ya, tapi kadang-kadang aku tuh gak bisa tidur. Kalau misalnya Tian belum tidur, jadi kadang aku tanya-tanyain. Yang, Yang, ayo Yang, tidur ya. Ya, cuma biasanya kalau... Karena harus ada kamu biar ada energinya. Ya, biasanya kalau tidur, gak bisa tidur, malah jadi uring-uringan. Malah belum waktunya tidur, itu untuk tidur paling gak enak. Jadi panjang. Jadi panjang. Lanjut. Siapa yang paling sering jahil atau isang? Titi lah, siapa lagi. Aku adalah Kai, dia adalah Juna. Siapa yang deketin duluan? Jaman dulu pacaran? Ya. Ya titi lah, gila lah. Ih, kok aku orang kamu yang nelpon aku duluan? Lupa ya kamu ya? Eh, kebalik lagi tuh kan? Dia lagi kan? Kok aku? Ya dimana-mana cowok lah yang deketin duluan. Sayangnya. Sayangnya gitu. Pengennya di deketin. Kamu nitip lewat parah nih, apa mba Rika? Kawanku. Dulu aku model kawanku masih ABG gitu lah. Terus dia sering jadi narasumber karena dia ketua OSIS di PL. Gua pokoknya punya koneksi jalur belakang untuk ketemu sama model-model majalah remaja. Oh, jadi kamu hubungi ini bukan aku doang? Siapa yang ketangkep saat itu? Siapa yang mau aja gitu. Tembak-tembak sebanyak. Murah banget siapa yang mau. Siapa yang paling cuek? Eh, urusan apa nih? Titi juga cuek juga nih urusan tertentu. Cuek urusan apa? Cuek urusan... Apa ya? Urusan rumah. Urusan rumah. Ya kita ada cueknya, ada care-nya sih. Bingung juga ya. Secara umum gue lebih cuek orangnya. Ngetreat orang. Atau maksudnya kayak apa ya? Misalnya, kalau misalnya itu ada pembagian-pembagiannya. Ada aku yang ngurusin, ada Tian yang ngurusin. Urusan rumah, Tian yang ngurusin. Urusan misalnya ada orang yang lagi ulang tahun, ada orang yang lagi duka cita, atau apa itu aku ngurusin. Oh, Titi cueknya kalau malam sebelum tidur AC sama lampu nggak pernah dimatiin. Nah itu. Padahal aku matiin sih, cuma dia sudah hidup lagi. Sudah hidup lagi ya? Iya kan sekarang? Remote-nya. Ya, apa yang paling sering ngalah? Gue. Terus sekarang jadi nggak di ngalah. Gue yang paling sering ngalah. Gue. Aku. Jadi nggak di ngalah. Kita kedua sama-sama sih harus ketemu di tengah sih. Makanya mudah-mudah alhamdulillah awet. Tapi hal-hal tertentu lah. Iya, hal-hal tertentu. Aku yang urut dada, hal-hal tertentu Tian urut dada. Ci urut dada tuh. Siapa yang paling suka ngambek? Inilah nih orangnya nih. Ini ya? Udah jelas. Kenapa yang yang... Soalnya cewek. Contohnya yang paling ngambek apa? Jaman pacaran aja. Oh, jaman sekarang lah. Jaman pacaran kayaknya udah nggak relevan. Kayaknya kan kocak tuh yang sampai keliling kampung. Yang turun dari mobil. Iya, tapi itu kenapa ya? Urusan radio ya? Apa yang dimana? Urusan ganti station radio doang. Gaya gimana kok kamu inget sih? Kayaknya gitu pengen denger lagu ini. Gue pengen denger itu. Nggak ketemu. Kamu pengennya Guns N' Roses ya? Ya, pokoknya cewek kan maunya di... Maksudnya gara-gara gitu aku turun dari mobil. Iya, gue inget. Itu urusan radio deh. Kita pernah berantem tuh nggak jelas. Receh ya? Ya untungnya receh-receh aja. Berantemnya John yang serem-serem ya, Yang? Amin. Siapa yang penakut atau farnoan? Inilah titik. Oh aku penakut dari binatang kecil-kecil. Mau bangun rumah, mau beli pohon, takut sama hantu deh. Iya lah Yang. Misalnya kamu di atas. Anak-anak di atas. Aku di bawah sendirian. Ada yang ngawang-ngawang. Horor banget. Ya, takut kalau hantu ya oke lah. Selain takut hantu deh. Binatang, kayak ada tikus gitu-gitu. Ya, gue juga takut sama kecoa. Iya, kalau kecoa, ihhh. Gue kecoa takut banget. Kalian harus lihat sih. Gue kaget. Awal pacaran ngelihat dia cool banget. Yang cowok banget. Terus tiba-tiba ngeliat kecoa doang. Ihhh, 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 Ihhh. Ihhh, Ihhhh. Ihhh, Ihhh, Ihhh. Sampe naik-naik ke sofa. Enggak lah nggak begitu. Iya. Kecua kalau kecoa terbang gue takut. Soalnya kecoa kalau udah terbang, kita nggak pernah tahu mau terbangnya kemana gitu kan. Kalo udah terbang, sayapnya udah begitu. Enggak cuma kan, paling minimal kalau cowok cool kan yang kecoa gitu. sama uler gitu gua oke lah sama kecoa gua gua tikus sih soalnya kena nuklirnya ga mati tuh binatang iya kan kecoa coba google dia kalau kita perang nuklir kecoa masih hidup wah gila kuat banget dia lebih kuat dari ironman sih yang berarti siapa yang paling suka ngotot kalau lagi diskusi titi lah tian lah kamu yang ngotot ini ngotot lagi nih wah ini pertanyaannya seperti pertengkaran rumah tangga ini sama lah sama biasa kita pengen mempertahankan pendapat apalagi kalau soal rumah ya sebenarnya kayak bangun rumah itu tuh rawan banget loh heboh-heboh selisih pendapat sama kayak kita pengen pesta kawinan ya yang ya beberapa hal tuh banyak yang kalau misalnya kita nggak nurunin ego gua tuh bisa banget selisih ya yang tapi untungnya orangnya sabar gitu pesta kawin juga kita lancar lancar aja yang terserah deh terserah Mbak Rina Gunawan ya waktu itu ya apa namanya mau makanannya apa bebas Mbak ininya apa kita untungnya kayak gitu cuma kalau orang-orang rata-rata banyak yang berantem gara-gara gitu yang adat ini adat itu gitu siapa yang paling bucin titilah kok aku sih yang itu juga emang kenapa aku bucin nggak tahu kamu bucin buka kamu bucin ngurek-ngurek nyimpen-nyimpen benda dari 20 tahun yang lalu aku aja udah nggak ada itu namanya rapih itu namanya rapih bukan rapih itu yang kamu kecintaan sama aku sampai simpen-simpen semuanya yang eh bukan punya kamu aja aku simpen ya punya opa aku juga aku simpen nggak mau ya jadi kenapa kamu bilang aku yang wicin ah soalnya apa ya sebenarnya enggak sih bener sebenarnya gue sih gua nggak pernah dikasih sesuatu yang romantis gue nggak pernah dikasih sesuatu yang apa iya sesuatu yang romantis kamu nggak inget dulu ada mbak-mbak pakai biola di kolam di rooftop hotel kita makan malam ya tapi maksudnya lebih dari kamunya bukan orang lain yang melakukan itu kan idenya otaknya aku romantis nggak nih ya dia naik tangga di atasnya ada bunga-bunga ada kolam renang di rooftop hotel terus ada mbak-mbak main biola dengan lagu romantis romantis nanti tapi nanti aku ke hotel kemana ada juga mbak-mbak main biola tuh di ini juga ada tuh dimana di perempatan Mampang situ tuh mbak-mbak main biola juga ada romantis juga tuh kita lagi denger ini siapa yang paling sering bilang I love you nih yang ini yang ini ini gimana nih I love you nya dalam hati yang ini nih sering nih ngomong nih yang ini kalau gua I love you nggak ngomongin gua tunjukkan bisa aja iya gua nggak pernah ngomong tapi tanpa diomongin udah udah tahu gitu kan dengan perbuatan gitu maksudnya banyak orang yang nanya tips langgengnya apa sih apa ya aku suka nggak suka berubah-berubah jawabnya cuma yang aku tahu ya emang karena aku beruntung aja sih dapetin Tian iya kan soalnya kamu baik terus flat orangnya lurus-lurus dong nggak nengok kanan kiri nengok nggak yang nengok lagi nengok sih apaan sih receh banget siapa yang paling sering lupa saat traveling titih lah dia sering lupa ini dimana ini dimana aku tuh ya aduh kalau lagi ke Rusia kemarin ya itu perintilan anak-anak dari mulai shawl sampai ke ini sarung tangan kos kaki daleman ini kadang-kadang ngeblank gitu sampai waktu itu sempet kelupaan pake popok yang salju Kai nangis-nangis dia kenceng banget kenapa ini nangis udah diginiin gini ternyata dia lupa pake popok kedinginan sampai minus seberapa minus 15 nggak pake popok dia nangis-nangis kita bingung kenapa ya pipis soalnya dia pipis jadi dingin banget itu minus ya itu karena aku banyak banget yang pikir harus ada cemilan harus ada ini nih wuuh gitu skip kadang tapi sebenarnya itu ada solusi yang aku inget belok-belokan kalau mau kemana-kemana ini belok kanan ini belok kiri benar nggak kan aku navigatornya kalau nyetir kan ada Google Maps oh dulu jaman jebot mah belum ada Google Maps siapa yang paling suka memanjakan Kai dan Juna sama 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 tapi in a different way kalau Tian ngajakin main yang mainan cowok-cowok tuh ngajak main Lego ini itu ngebangun-bangun gedung-gedung apa segala macam gambar kalau aku yang bagiannya manja-manjain main bareng apa berenang ini beda-beda sih kok kamu diem? nggak gue lagi mikir ngemanjain ya orang tua sebenarnya bukan manjain lebih ngajarin manjain tuh kayak manjain tapi gue suka manjain juga sih maksudnya manjain tuh kayak ngasih cemilan apa maksudnya manjain yang gitu-gitu kali ya maksudnya apa yang dia mau kita kasih gitu ya luas sih yang ada di rumah lain tapi kalau itu kita nggak terlalu, kalau aku nggak terlalu strik lah kita satu minggu aja kalau mau cemilan siapa yang paling cemburuan? titik lah titik lah udah jelas eh aku kasih tau ya guys ya kalau kita masih cemburu sama pasangan kita itu artinya kamu beruntung yang aku masih cemburu sama kamu berarti aku masih ingin memiliki kamu seutuhnya jadi aku sayang sama kamu kalau aku udah cuek berarti udah bodo amat kamu mau ngapain kalau kamu tahu cewek biasanya kalau cemburu dia nggak mau kalah sama cewek lain hee? bisa juga jadi sebenarnya bukan kayak gara-gara oh sayang sama cowoknya eh sayang juga yang gue nggak mau di ini apa istilahnya tuh saingan lah sama cewek lain gitu misalnya cewek, gue nggak terima meskipun sebenarnya dia nggak sayang sama cowoknya ceritanya yang lain lah gitu oh itu orang lain bukan aku yang bisa 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 itu cewek cemburu karena cuma nggak mau kalah sama cewek itu padahal sebenarnya dia nggak terlalu sayang sama cowok gitu cemburu itu banyak versinya dan menurut aku cemburu nggak boleh berlebihan yang penting dia udah tahu lampu merahnya nih eh lampu kuningnya jadi jangan sampai ke lampu merah bener nggak ya? ya betul jadi udah tahu hati-hatinya udah tahu hati-hatinya cemburu nggak apa-apa boleh tapi asal jangan jangan apa namanya istilahnya tuh cemburu buta nah itu yang horror sih jadi serem jadi posesif jadi yang dike-dikit ini dike-dikit itu gitu jadi orang jadi nggak apa namanya malah kabur sih cowoknya iya jadi nggak bisa berkembang gitu jadi sebenarnya emang selama kita cemburu maksudnya selama kita dicemburu atau kita dicemburuin berarti sebenarnya kita itu lagi diinginkan sama seseorang itu tapi asal nggak berlebihan sih itu menurut aku oke tapi kamu nggak cemburu sama aku? lu cowok-cowok cemburu nggak? ya susah kan ya bingung ya? cemburu sama suawan ya cemburu oke cuman kayaknya nggak terlalu kayaknya nggak punya jomblo dia kayaknya nggak terlalu diekspresikan gitu oke terima kasih teman-teman semua semoga saja berguna nggak yang ini? ya berguna pasti berguna untuk ngisi-ngisi waktu luar bener-bener coba yang tips langgeng yang banyak yang nanya tuh bener-bener netizen tuh setiap saat tips langgeng justru makanya gue sangat setuju sangat setuju kita nggak usah mesra-mesra di sosmed saat kita emang lagi pengen mesra ya udah mesra emang real aja kalo kita lagi pengen enggak ya udah enggak jadi emang just being real aja jangan sampai kamu ngabisin waktu kamu bertahun-tahun dengan orang yang ternyata kamu nggak nggak mesra atau nggak seneng sama dia gitu gitu itu wasting time menurut aku jadi kalo misalnya berpura-pura di media sosial mendingan nggak usah jadi emang saat kamu pengen mesra ya emang lagi pengen bener nggak yang? betul gitu tapi gue setuju juga bahwa sebenernya di medsos tuh nggak usah terlalu mesra-mesraan gitu karena apa ya? karena nggak tau nggak tau cuman-cuman gue setuju bahwa nggak terlalu karas itu sih as long as it real is okay lah iya as long as it real why not gitu kenapa nggak itu artinya kamu lagi menunjukkan sayang atau cintanya kamu sama pasangan tapi kalo emang saat itu kamu emang lagi enek lagi kesel sama dia ngapain pura-pura atau acting itu ngabisin waktu wasting time menurut aku bener nggak? jadi jangan pernah ngabisin waktu kalian sama orang yang kalian nggak sayang guys camkan itu oke sampai ketemu lagi di youtube channel Titi dan Tian semoga berguna jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen bye-bye